Perhiasan juga ada apa Gue yakin ya Bentar lagi Tante Hilde pasti nangis-nangis Semua harta yang didapetin dari bokap gue Gue sikat semua Gitu baik Terima kasih ya Kamu sudah mau temenin papa Kalau kamu gak ada mungkin papa sendirian sekarang Ya kan emang udah jadi tugas aku Buat jagain papa Tapi kan Seharusnya itu Tante Hilda Tapi dia gak mau Kamu lupa sendirikan dia tadi kayak apa Ya udah pa Mending papa maklumin aja Nanti kalau Tante Hilda beneran sakit kan repot juga Dulu Waktu mama kamu masih hidup Papa gak pernah seperti ini Mama kamu selalu mau direpotin Walau sebenarnya Dia juga sedang sibuk ngurus kamu dan kakak kamu Papa pasti bahagia banget ya dulu Itu sebabnya sampai sekarang Papa belum bisa melupakan memakai masa Untuk aku Dia yang terbaik Papa berharap Tante Hilda bisa seperti itu Tapi ternyata Ya Kamu bisa lihat sendirilah Sebuah orang itu kan Pasti karakternya beda-beda pak Meskipun Tante Hilda kei gitu Tapi aku yakin pasti Tante Hilda sayang banget kau sama papa Jadi Menurut aku papa Jangan banding-bandingin Tante Hilda sama mama dulu Papa cuma kangen sama mama kamu sayang Kalau papa kangen sama mama Lebih baik Papa nyampein rasa kangen papa lewat doa Menurut aku itu akan jauh lebih baik Daripada papa ingat tingkat masa lalu sama mama Papa itu seneng loh Sekarang kamu sudah dewasa Sudah bisa jadi teman curhat papa Puset Gua cari-cari Gak mungkin orang kaya naruh priasan di laci ruang tamu Smart bro Smart Karena gak usah jauh-jauh deh Nih kursi yang gua dudukin Lumayan kita sikat Buat taruh di basecamp lu tiduran Tawa aja lu Gua biasanya berdiri kan Cakep juga nih Bukan cakep-cakep Lihat nih sebelah gua Ya kan Makanya boleh kau punya mata Nih bagus nih Yaudah yuk turunin lah Sekarang bantuin gua Kita taruh di mobil pick up Astagfirullahaladzim Itu Teman-temannya mas Den Pada ngapain Ya Allah Mas Den Ada apa ini mas Kenapa rumah jadi pada berantakan mas Eh mas Kalau sampe bapak Bu Hilda sama Nerevel sampe tau Ini pasti ntar Sekarang apa Hah Mausah ikut campur Sekarang Miusi masuk Diem Mausah ngomong apakah Masuk Iya Aduh Uh Lu liat Van Gua dapet laptop Van Bagus gitu Gua dapet capeknya doang Tom Cantai nih Lagi dua kita Masih mahal nih Ntar lu atur deh Lagi pula nih Masih banyak barang yang bisa kita ambil disini Jam tangan Dapet Perhiasan juga dapet Gue yakin ya Bentar lagi Tante Hilda pasti nangis-nangis Semua harta yang didapun dari bokap gua Gua sikat semua Halo Leon Dia siapin dengan mobilnya Yaudah stand by Gua sama anak-anak depan Ayo Gimana kalau sekarang aku telepon Tante Hilda aja Siapa tau dia udah nyampe rumah kan Teh? Ya? Banyak yang udah selesai dipasang Terus diganti sama abangnya Kalau misalkan Teteh mau jalan Boleh hatu Silahkan Nama Kayak suara handphone Bukan Bukannya saya Hah? Kedengerannya sih di dalam Sop atau diliat Suara handphone mama Hilda Iya Sop diliat Tidak ada sekali Terima kasih Tante Hilda Tante udah nyampe rumah. Aduh, Tuan Putri Reva. Boro-boro ya, Mama Hilda itu sampe di rumah. No, belum. You know what? Mama Hilda bannya bocor di tengah jalan. Terus Mama Hilda kena begal tau. Astagfirullahaladzim. Tapi disana ada bara kan tante? Tadi kan katanya dia mau ngawal tante sampe rumah. Si bara lagi ngejar begalnya. Mama jadi curiga deh. Si bara itu diem-diem. Wait, wait. Mama Hilda jadi curiga. Jangan-jangan para begal-begal tadi itu temennya si bara-bara bere itu lagi. Terus dia mau sok-sok bantuin Mama Hilda ngejar para begal itu. Oh, biar terlihat sok pahlawan ya. I know now. Bara gak kayak gitu orangnya tante. Oh, come on Tuan Putri Reva. Don't be naif nak. Masalahnya, bara itu lagi ngejar-ngejar kamu kan. Lagi suka alias LLVE I think sama kamu. So, bara pasti akan ngelakuin hal apapun supaya terlihat selalu positif di mata kamu dan juga keluarga. Ya dong? Ya kan? Karena bara itu tahu kamu cuman nganggep si bara bere itu cuman jadi temen doang. Makanya dia sok jadi pahlawan tau. Tante kita itu temen doang. Dan aku juga yakin bara pasti tahu kok gimana perasaan aku ke dia. Karena cewek itu ya selalu pakai perasaan dan cowok pakai logika. That's why cewek selalu luluh kalau ada cowok yang terlihat kayak pahlawan gitu deh. Better you just be careful ya Tuan Putri Reva. Pokoknya Mama Hilda mulai don't like sama bara. Karena jelas-jelas si bara-bara bere itu udah ada modus sama kamu ya nak. Tante, aku itu nelpon tante karena aku mau mastiin tante aman-aman aja. Bukan buat dengerin tante ngoceh soal bara. Udah dulu ya tante, kita ngobrol lagi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih? Tante Hilda habis dibegal pak. Tapi dia malah nyala-nyalain bara dan nuduh bara yang ngerencana ini semua. Padahal sekarang bara itu lagi ngejerbegalnya pak. Kenapa sih? Tante Hilda itu selalu negatif thinking soal temen-temen kamu. Sementara di mata dia, semua temen-temennya Dian baik-baik aja. Bimu pak. Bimu pak. Bimu pak.